Halo, Sobat Balomicor kembali lagi kita akan membahas tentang BR Liga 1 Kali ini kita akan membahas sedikit tentang debut Coach Aji Santoso di Persikabo yang tidak berjalan mulus Karena langsung dihadapkan tim kuat atau calon juara di musim ini yaitu Madura United Coach Aji Santoso dan Persikabo harus mengakui keunggulan tamunya Yaitu Madura United dengan skor 0-3 Masing-masing gol dari Madura United dicetak oleh Bres dari Rivera dan gol dari Malik Rizaldi Kalau kita melihat permainannya Persikabo dipaksa terus bertahan oleh Madura United Sehingga tim asuhan dari Coach Aji Santoso hanya melakukan sesekali serangan balik Setelah ada peluang-peluang yang bagus tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan dari Persikabo Apalagi ini adalah debut dari Coach Aji Santoso Tentunya ini bukan debut yang manis buat Coach Aji Santoso Dan di debutnya ini mendapat kekalahan yang cukup telat dari Madura United dengan skor 0-3 Tapi saya yakin manajemen Persikabo punya kepercayaan terhadap Coach Aji Santoso Makanya berani mengontrak Coach Aji Santoso setelah lepas dari Persebaya Surabaya Jadi tentunya Kabomania sebagai supporter dari Persikabo tentunya harus lebih sabar Harus lebih percaya kepada Coach Aji Santoso Jangan dikit-dikit keluar, out, ini, itu Jadi harus diberikan dukungan teman-teman Karena kalau ada tekanan-tekanan dari supporter Tentunya manajemen juga akan sedikit memberikan tekanan kepada pelatih Karena kita tahu sendiri Di Liga Indonesia, supporter cukup berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh manajemen Ya, kalau supporter, moga tidak mau pergi ke stadion Tentunya akan menjadi pertimbangan untuk manajemen terhadap tuntutan-tuntutan yang diinginkan oleh supporter Karena seperti yang saya bilang tadi Sporter itu punya cukup pengaruh untuk mempengaruhi keputusan dari manajemen Kalau menurut saya, teman-teman Karena supporter merupakan Apa ya Selain pemain ke-12 Sporter juga memberikan sumbangsi yang besar terhadap klub Apalagi dari segi penghasilan Penjualan tiket Kalau supporter tidak mau hadir Karena ada tuntutan yang tidak dipenuhi oleh manajemen Misalnya pelatih ini harus out Pemain ini harus out Tim harus dirombak Itu juga akan mempengaruhi keuangan dari tim tersebut Teman-teman Jadi saya rasa Persikabok sudah mengontrak Coach Aji Santoso Ini adalah debut yang tidak diinginkan oleh Coach Aji Santoso Karena mengalami kekalahan Dan tentunya Coach Aji juga Memberikan semuanya untuk Persikabok Dan Persikabok harus memahami bahwa Di dalam sepak bola Butuh proses Kita harus menunggu Seperti apa permainan dari Persikabok Di laga-laga berikutnya Tentunya Menurut saya untuk Persikabok Harapannya untuk musim ini Minimal harus menjauh dari zona degradasi dulu Harus memperbaiki posisi di tabel kelas main Itu yang harus dipokuskan oleh Coach Aji Santoso Tentunya kemenangan dari satu pertandingan-pertandingan lainnya Itu akan jauh lebih baik Untuk Coach Aji Santoso Ketika berani mengambil tanggung jawab melatih Persikabok ini teman-teman Gimana menurut kalian tentang Coach Aji Santoso Apakah akan sukses di Persikabok Atau akan mengalami nasib yang sama Seperti ketika berada di Persebaya Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar Oke Sampai disini dulu Stay healthy No baper-baper Bye-bye